Halo adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai sejarah ilmu ekonomi Siapkan buku dan penanya dan selamat belajar Pembelajaran kali ini kita mulai dengan sebuah pertanyaan yaitu mengapa manusia membutuhkan ilmu ekonomi Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai sejarah ilmu ekonomi Ilmu ekonomi lahir dari kebiasaan masyarakat sehari-hari Namun istilah ekonomi pertama kali dikenalkan oleh seorang filsuf Yunani bernama Senopon pada tahun 430-354 tahun sebelum masehi Ekonomi berasal dari kata oikonomikos atau oikos nomos Oikos berarti rumah tangga sedangkan nomos artinya aturan Senopon memandang istilah ekonomikos sebagai aturan atau cara pengelolaan ladang yang merupakan mata pencarian masyarakat pada zaman itu Bagaimana rumah tangga mengelola ladangnya untuk memenuhi kebutuhan Perlu adik-adik ketahui bahwa dari zaman dahulu masyarakat selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan Mulai dari zaman berburu, bercocok tanam, hingga melakukan perdagangan Pada masa berburu masyarakat memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri Pada masa bercocok tanam kebutuhan masyarakat semakin berkembang sehingga dilakukanlah yang namanya barter Atau menukar barang dengan barang Seiring dengan pelaksanaannya ternyata barter memiliki banyak sekali kelemahan Di antaranya tidak terdapat satuan ukur yang jelas antara satu barang atau jasa terhadap barang dan jasa lainnya Misalnya ketika kita memiliki satu karung beras dan teman kita memiliki 10 butir telur Apakah kita mau menukarkan kedua benda tersebut? Tentu ada pihak yang akan mengalami kerugian di sana Kemudian kelemahan yang kedua adalah kesulitan dalam mempertemukan orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan Karena kelemahan-kelemahan inilah sistem barter kemudian mulai ditinggalkan Seiring perkembangan peradaban manusia kemudian menemukan satuan alat hitung dalam sistem perdagangan yang sekarang kita kenal dengan sebutan uang Dengan kejelasan satuan alat hitung ini maka manusia semakin mudah dalam mendapatkan barang atau jasa yang mereka butuhkan Mereka bisa menukar uang yang dimiliki untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan tanpa perlu mencari orang yang hendak menukarkan barangnya Berbagai upaya dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan Fenomena tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah homo ekonomius atau makhluk ekonomi yang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan Nah adik-adik ilmu ekonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari berbagai bentuk aktivitas ekonomi Yaitu segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan Dengan lahirnya ilmu ekonomi kegiatan memenuhi kebutuhan dapat dilakukan dengan pertimbangan yang rasional dan terukur Karena identik dengan kehidupan sehari-hari yang terus berkembang ilmu ekonomi pun ikut terus berkembang Awal pesatnya perkembangan ilmu ekonomi ditandai dengan terbitnya buku Uninquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation Atau lebih dikenal dengan Wealth of Nation Yang ditulis oleh Adam Smith pada tahun 1776 Berkat bukunyalah kemudian Adam Smith dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi Gagasan Adam Smith yang paling penting dan terkenal adalah teori Invisible Hand Dimana ia berpendapat bahwa mekanisme pencapaian kebakmuran dapat tercapai tanpa adanya campur tangan pemerintah Pada tahun 1930 aliran klasik mengalami kegagalan dan pemikiran Adam Smith mulai ditinggalkan Setelah terjadinya depresi besar yang menunjukkan bahwa pasar tidak mampu bereaksi terhadap kejolak di pasar saham Krisis ini kemudian melahirkan ilmuwan-ilmuwan baru, pesup-pesup baru dengan teori-teorinya Di antaranya adalah John M. Keynes, Alfred Marshall, Karl Marx, dan Skomter Nah adik-adik Untuk melengkapi khazanah pengetahuan, kalian dapat mencari dari berbagai sumber mengenai pendapat ahli tentang ilmu ekonomi dan melakukan perbandingan Apa saja perbedaan atau persamaan pendapat para ahli dalam memaknai ilmu ekonomi Adik, setelah menyimak penjelasan tersebut, sudah bisakah kalian menjawab mengapa manusia membutuhkan ilmu ekonomi? Dari penjelasan yang ada, dapat kita simpulkan bahwa Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan Untuk dapat memenuhi kebutuhan yang efektif dan efisien, kita membutuhkan ilmu ekonomi Karena kebutuhan kita tidak terbatas, sedangkan sumber daya terbatas jumlahnya atau langka Masalah kelangkaan inilah yang merupakan suatu tantangan bagi manusia untuk terus memenuhi kebutuhannya Kelangkaan inilah menimbulkan pilihan-pilihan yang harus diputuskan oleh manusia di tengah keterbatasan sumber daya Oleh karena itu, kita membutuhkan ilmu ekonomi untuk mempelajari bagaimana caranya melakukan pilihan-pilihan Guna untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan pertimbangan yang rasional dan terukur